Gue setting biasanya kalau perjalanan 2-3 orang, 2 orang sih biasanya kalau gue. Nah, sebetulnya itu kan gue lebihin sedikit untuk kainnya, jadi lumayan ada alatnya sedikit lah, tapi tetap harus pake matras juga. Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gue, Bang EQ TV. Ini akhir-akhir ini banyak banget yang request flashit nih, sepertinya nih. Bener, banyak banget di komentar di video gue, di DM gue, entah itu di Instagram. Banyak banget yang minta, Bang, bikinin bentukan flashit dong, cara mendirikan flashit yang baik dan benar. Ini sih sebenarnya kebiasaan gue aja, ini bukan cara mendirikan flashit yang baik dan benar. Cuman kalau gue lagi kebetulan males bawa tenda nih, berat gitu kan, bawa flashit aja lah. Jadi bentukan flashit yang sering gue gunain tuh kayak gini bentukannya nih. Ini bukan patokan pembentukan flashit ya. Lu mungkin punya cara berbeda untuk membentuk flashit, gue juga punya cara berbeda. Cuman emang agak mirip-mirip aja. Yang pasti gue akan ngasih tau ke lu semua, nih kalau gue bawa flashit tuh gue ngebentuknya kayak gini nih. Bentukannya ini emang kayak tenda kayak gini. Nah, ini tuh gue bentuk dari flashit ukuran 3x3 ya. Ukuran 3x3 dan ini gue setting untuk kapasitas 2 orang aja nih. 3 orang sih harus dicopot si trekking pool yang di tengah. Kalau 2 orang nggak usah dicopot, jadi kita bisa tidur di bagian tengah aja. Ada 3 ukuran sebenarnya yang akan gue bangun. Ini 3x3, terus ada 2x3, terus ada 3x4. Oke, langsung aja gue akan ngebentuk ini dari awal. Jadi ini flashit 3x3. Gue kasih tau dari awal mula terbentuknya si flashit ini. Yuk langsung ke awal aja. Jadi ini alat dan bahan yang lu perlukan. Jadi di sini ada flashit tentunya nih. Di sini ada 3 ukuran yang akan gue buat di sini. Ada 3x4, 3x3, sama 2x3. Itu bahan pertama. Terus bahan yang kedua itu, ini penting juga sih, apa namanya? Tali prusik. Ini tali prusik, wajib banget bawa. Kalau lu bukan seorang yang buskrab gitu. Kalau buskrab kan biasanya pakai bahan-bahan yang dari hutan. Kalau kita pakai ini aja nih, pakai tali prusik. Terus yang paling penting juga, ini ada pasak. Nah, diusahakan sih jangan bikin dari kayu ya pasaknya. Karena pasak itu udah banyak yang jual nih. Ini tuh harga, berapa? Harga 50 ribu. Eh sorry, harga 30 ribu dapat 5 picis. Ini pakai bahan aluminium alloy. Dan bentuknya tuh enakan kayak gini. Gue lebih saranin kayak gini. Jangan yang bintang gitu. Kalau kayak gini tuh lebih mudah. Lu tinggal kaitin aja sama loop. Tinggal masukin ke dalam aja. Dan nggak bunah bengkok nih kalau bahannya aluminium alloy gini. Terus yang terakhir ada trekking pool. Gue saranin juga. Kalau ada itu mending pakai trekking pool. Jangan pakai kayu. Biar lebih fleksibel untuk tinggi atau rendahnya si ketinggian dari si flashit yang kita bangun nantinya. Nah ini barang-barang ini udah gue cantumin linknya di deskripsi video ini. Lu tinggal klik aja kalau lu suka. Dari flashit, terus telip rusik, sama pasak, sama si trekking pool juga udah gue cantumin semuanya di link deskripsi video ini. Oke, gue akan langsung pemasangan ke yang ukuran 3x3 dulu nih. Nih ini 3x3 dulu. Ini 3x3 akan gue fungsikan sebagai bentuk tenda. Nanti yang 2x3 akan gue fungsikan sebagai teras tenda. Dan yang 3x4 gue fungsikan sebagai tenda yang kemungkinan di posisi agak badai nih. Makanya nanti akan gue buat untuk menutup si tenda itu. Gue buat yang 3x3 dulu. Yuk kita lanjut ke pembuatan flashit. Kecil banget packingnya jadi nggak terlalu makan tempat di tas gue. Bisa pakai depek doang kadang. Jadi langkah pertama lu gelar dulu aja si flashitnya. Karena ujungnya dulu. Terus lu kedepanin dan sisain setengah. Kayak gini nih. Setengah kayak gini doang. Jadi ini tuh ada 16 loop ya. Pasang dulu pasaknya. Pasak belakang. Pasang dulu pasaknya. Gue sih kencengin langsung kalau pasak belakang. Lurusin. Terus kita ke bagian depan dulu. Ini terserah lu. Kalau enaknya pakai trekking pool tuh lu bisa atur tingginya. Gue mau coba di 125 dulu. Tinggi rata-rata di tenda. Kapasitas 2 orang tuh segini. 125. Oke. Nah ini biar gampang lu pakai tali dulu. Karena gue masangnya sendiri. Lu siapin tali dan langsung tarik. Untuk bagian depannya. Jangan jauh-jauh segini aja. Tarik langsung ikut ke pasak. Oke. Sudah jadi. Nah sekarang pasang di bagian sini nih. Bagian ujung dulu enaknya nih. Sudah mulai kelihatan nih. Sudah mulai kelihatan nih. Sudah mulai kelihatan kayak tenda nih. Oke. Sudah mulai kelihatan. Langsung pasang kiri kanannya dulu. Patennya dulu nih. Kiri kanan. Nah ini kan satu trekking pool ya. Kalau lu pakai trekking pool lagi di sebelah belakang bisa juga nih. Biar tidurnya tuh agak leluasa juga. Coba gue pasang. Tuh jadi leluasa enak. Udah dipasang trekking pool rapi. Lu tinggal kencengin dari kiri kanannya. Ini harus bener-bener nempel ke tanah ya. Jadi mengurangi resiko angin masuk juga. Kalau lu ngerasa enak kuat pakai tangan pakai kaki aja. Jangan pakai sepatu wajib. Karena kalau pasak-pasak kayak gini. Pasti kuat banget. Enggak bakal bengkok. Pasak halo ya. Jangan pasak-pasak yang biasa gitu. Sudah terjadi nih. Nah ini udah 90% kali ini. Nah ini lu copot lagi aja. Bagian sini. Karena nantinya si teras ini tuh akan jadi pintu ke belakang gitu nih. Biar lebih keren. Nah bisa. Tarik dulu sini ya. Ini pakai tali aja. Tali yang tadi dipasang juga bisa. Udah kelihatan di dalamnya tuh. Luas. Ini tuh gue setting biasanya kalau perjalanan 2-3 orang. 2 orang sih biasanya kalau gue. Lu tariknya ke pasak yang pinggir aja. Oke. Satu lagi. Dan berjari. Nah. Jadi nih. Tuh. Cakep gak tuh. Ini bisa lu tarik kayak gini juga bisa. Enak kayak tarik aja sih. Biar ada bentukannya lagi gitu. Oke udah jadi. Tinggal lu pasang matras di dalam. Nah sebetulnya itu kan gue lebihin sedikit untuk kainnya. Jadi lumayan ada alatnya sedikit lah. Tapi tetep harus pakai matras juga. Mau matras foil atau matras spons bebas. Nah ini jadi posisi di dalam tuh. Ini buat berdua nih. Buat berdua. Sebenernya bertiga cukup. Tapi kalau bertiga. Enaknya ini si trekking pool yang belakang ini dicopot aja. Cuman karena gue setting berdua aja kali nih. Jadi cukup lah kayak gini. Untuk satu matras pun cukup. Karena ini panjangnya 3x3 ya. Jadi gak bakal nekuk sama sekali. Lu tidur nyenyak banget dah pokoknya. Wedeh. Oke. Udah jadi nih si flashitnya. Jadi menurut gue sih keren nih. Tapi mungkin lu punya versi yang lebih keren lagi. Nah gue akan kasih tau. Yang pertama. Lu harus pastikan ketika lu memasang flashit itu. Bentangannya itu harus bener-bener kencang. Jangan sampai kerut. Karena si bahan flashit itu sifatnya kayak modelan payung gitu. Kalau payung itu dibentangkan dan sangat kencang banget. Untuk kerentangannya itu air gak bakal masuk ke dalam. Tapi ketika si payung itu dilipet. Itu ketetesan air pasti akan rembes-rembes juga. Makanya lu harus tau sifat bahan flashit kayak gimana. Saran gue lu harus membentangkan dengan bener-bener kencang si flashit ini. Seperti ini nih. Ini bener-bener kencang banget nih. Dari belakang kiri kanannya. Supaya air gak masuk ke bagian dalam. Gak rembes ke bagian dalam. Karena untuk si flashit ini kan gak pake sealing. Seperti tenda. Jadi harus bener-bener kencang banget. Di bagian jahitannya pun tidak pake sealing. Makanya harus bener-bener kencang untuk pemasangan si flashit ini. Jadi ukuran 3x3 ini udah kelar. Terus gue akan ngebangun ukuran yang 2x3. Nah untuk flashit ukuran 2x3 tuh bisa dibentuk seperti ini. Cuman jatuhnya lebih ceper. Jadi lebih pendek gitu. Karena kalau lebih tinggi gak nyampe nih si lebar ke kiri dan kanannya. Karena kan cuma 2 meter. Kalau ini seimbang 3 meter sama 3 meter. Jadi kalau ukuran 2x3 biasanya gue fungsikan sebagai teras. Teras tenda ya teras tenda. Makanya ini gue ibaratkan sebagai tenda. Nanti akan gue buat seperti teras. Lu udah pada tau sih sebenernya untuk. Umum banget untuk ukuran itu. Jadi pake teras gitu untuk ukuran 2x3. Gue simpen trekking pool di depan sama di belakang sana. Yuk kita lanjut aja. Eh lempar dulu aja. Lempar dulu aja. Nanti akan kita lanjut aja. Gue masih punya satu ukuran lagi nih Flashit ukuran 3x4 Akan gue buat seperti ala-ala anti badai gitu sebenernya Cuman Apa ya Ini waktunya udah mepet banget Ini udah mau maghrib Jadi untuk flashit ukuran 3x4 Nanti akan gue pisahkan videonya Mungkin dengan tenda yang lebih beneran Atau tempat yang lebih enak dan waktunya yang lebih panjang Jadi di video kali ini gue hanya memberitahu Cara membangun flashit ukuran 2x3 Sama ukuran 3x3 aja Jadi lo bisa pilih Lo bisa custom lagi nantinya ketika di lapangan Oh si bang ini kayak gini nih Bentuknya gue mau kayak gini dikit Dibedain dikit gak apa-apa Yang penting gue udah ngasih tau ketika gue memakai flashit ke hutan Rata-rata gue memakai flashit dengan ukuran tertentu Ya bentuknya Seperti ini Jadi lo bisa sikat barang-barang yang gue pake ini Dari flashit, dari pasak, dari trekking pole, dari prusik mungkin Di link yang gue cantumkan di dekskrisi video ini Dari Sopi, dari Lazada, Tokopedia, sama Bukalapak lo tinggal klik-klik aja lah Ya pokoknya lo tinggal di rumah barang langsung nyampe Oke, thank you banget nih buat kalian semua Sabar aja nanti untuk ukuran yang lebih besar gue buatkan lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax